Intro Astagfirullah Andai saja ada orang baik yang bisa menolongku Alangkau senang hatiku Terima kasih telah menonton Bagaimana Tabib? Apa yang terjadi pada istriku? Selamat Gusti Ratu Selamat Gusti Prabu Gusti Ratu tengah mengandung Terima kasih Tabib Terima kasih Dinda Dinda telah mengandung kembali anak anda Iya Kak Kanda Dinda pun sangat senang Jadi mulai sekarang Dinda harus menjaga kandungan Dinda Kak Kanda tidak ingin Apa yang terjadi pada Dinda akan terkembali Terjadi juga pada Dinda Baik Kak Kanda Dinda pun merasa sangat bahagia Dan putra kita walang sungsang Dia pun pasti sangat senang Karena akan memiliki adik lagi Tapi Putra kita belum kembali Kak Kanda Jangan khawatir Dinda Untuk masalah putra kita walang sungsang Kak Kanda akan pastikan Dia kembali dengan selamat Baik Kak Kanda Beraninya kau datang sendiri Yang keperguruan mawar kodas Tenanglah dulu Pak Aku datang kesini Bukan untuk mencari keributan Aku hanya ingin menempati janjiku Kita beraja mahir Kau Apa aku tidak salah ini Abikkar mengembalikan kitab raja maya Aku sudah tidak kuat lagi Rado Lebih baik kita menyerang saja Apa kau sudah hilang Akal Bawa Guna Jika kita tidak bertahan Kita akan mati Bawa Guna Sepertinya Mereka melewati batas kemampuan mereka Aku Aku merasa lemah sekali Raden Kakek Guru Apakah kami gagal Karena kami tidak bisa bertahan Diamlah Sekarang akan kukerahkan tenaga dalemku pada kalian Siaplah Kakek Guru Jangan ke dalam yang kau salurkan Kenapa terasa sakit sekali Apa yang kau lakukan Jangan ke dalam yang kau lakukan Kembali kembali Raden Terima kasih kakek Guru Benar Aku merasa lebih segar Dan kuat Sebenarnya Apa yang terjadi pada tubuh kami Itu karena Kalian sudah memiliki kekebalan tubuh Inti sari api kawah gunung Dan inti sari air terjun Sudah menyatu dengan tubuh kalian Dan baru saja ku sempurnakan Terima kasih kakek Guru Sekarang Kita akan coba kekuatan tubuh kalian Jadi putraku tidak ada di kandang kusti Ampunkan hamba kusti Maafkan hamba jika sudah mengecewakan kusti perabu Putraku langsung sang Putraku Kak Kande Kak Kande Putra kita Kak Kande Bagaimana putra kita Langsung sang Kak Kande Tenanglah Dina Kita dengarkan dulu Kabar dari Maung Bodas Ada hal yang ingin hamba sampaikan Raden walang sung sang Ditahuan oleh Dahayu Tetapi sayangnya Ketika hamba sampai disana Sudah tidak ada lagi Bahkan hamba Hampir saja tewas oleh Dahayu Bersama muridnya Untung saja Ada anak bertopeng Menyelamankan hamba Terima kasih Atas kabar yang kau berikan Maung Bodas Dinda Selama darah masih mengalir Di diri kanda Apapun yang terjadi Kanda pasti akan menyelamatkan Putra kita walang sung sang Sekarang Aku harus berkonsentrasi Untuk mencari Raka walang sung sang Terlebih dahulu Kalian Kali ini Kau pasti akan mati 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 Atau Kau pasti akan mati Terima kasih.